Halo Rikadik, sekarang kita akan mengerjakan soal tentang program linear. Nah, disini diketahui, barita minimum mengkonsumsi kalium sebanyak 60 gram dan zat besi sebanyak 30 gram. Untuk kapsul, mengandung 5 gram kalium dan 2 gram zat besi. Sedangkan tablet mengandung 2 gram kalium dan 2 gram zat besi. Harga dari kapsul adalah Rp11.000, sedangkan tablet Rp8.000. Nah, yang ditanyakan, biaya minimumnya berapa? Pertama, kita akan tentukan dulu variabelnya, yaitu untuk jumlah kapsul, kita tulis sebagai X. Sedangkan jumlah tablet, kita tulis sebagai Z, Y. Nah, lalu kita buat tabelnya. Nah, ini adalah tabelnya. Untuk kalium, ada di kapsul sebanyak 5 unit. Untuk tablet, 2 unit. Zat besi, 2 unit, dan disini 2 unit. Totalnya, untuk kalium, 60 gram, dan zat besi, 30 gram. Harganya, kapsul Rp11.000, dan tablet Rp8.000. Nah, sekarang kita akan buat model matematikanya. Yang pertama adalah 5X plus 2Y, lebih besar dari sama dengan 60. Karena total ini adalah nilai minimumnya. Nah, kemudian ini kita, ini nggak bisa disederhanakan, sudah paling sederhana. Lalu, 2X plus 2Y, lebih besar sama dengan 30. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi X plus Y, lebih besar dari 15. Lalu, X lebih besar dari 0, dan Y lebih besar dari 0. Karena jumlah tablet dan kapsul tidak mungkin negatif. Lalu, fungsi tujuannya adalah 11.000X ditambah 8.000Y. Nah, setelah itu barulah kita akan gambarkan karisnya. Nah, ini adalah gambar dari karis-karis tersebut. Ini untuk karis dari 5X plus 2Y, dan ini adalah X plus Y. Nah, DHP-nya adalah di daerah sebelah sini. Karena kalau ini kita masukkan titik 0,0, dan ini juga titik 0,0, maka akan mendapatkan titik 0 tidak termasuk impunan penyelesaiannya. Sehingga, dari sinilah DHP-nya. Nah, dengan demikian, titik ekstrimnya adalah titik A, B, dan titik C. Nah, kita akan tentukan dulu titik B. Kita lakukan proses eliminasi. Untuk 5X plus 2Y sama dengan 60, X plus Y sama dengan 15. Ini kita kali 1, ini kita kalikan 2. 5X plus 2Y sama dengan 60. 2X plus 2Y sama dengan 30. Kita kurangi menjadi 3X sama dengan 30, maka X sama dengan 10. Kita masukkan ke salah satu persamaan. 10 tambah X sama dengan 15. Maka Y sama dengan 5. Nah, sehingga titik B-nya adalah 10,5. Nah, setelah itu barulah kita masukkan ke fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi adalah 11.000X ditambah 8.000Y. Kita masukkan titik A, yaitu 0,30. Berarti 11.000X0 ditambah 8.000X30. Hasilnya adalah 240.000. Lalu titik B, yaitu 10,5. Kita masukkan menjadi 11.000X10 ditambah 8.000X5. Hasilnya adalah 150.000. Kemudian titik C, titik C adalah 15,0. Berarti 11.000X15 ditambah 8.000X0. Nah, ini hasilnya adalah 165.000. Nah, kalau kita lihat di sini, nilai minimumnya ada di angka 150.000. Sehingga, biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh untuk anak balita tersebut adalah 150.000 rupiah. Begitu adik-adik. Mudah kan? Selamat belajar, sobat berendiri. Selamat edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.